Dengan tidak, sudah ayo. Sebelum kita mulai belajar pada sore hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Internetnya enggak stabil. Sudah, berdoa selesai. Nah, sebelumnya Darren enggak pernah ketemu kakak ya? Pernah? Belum? Enggak pernah ya? Halo Darren, Dengar enggak? Nah, perkenalkan nama kakak Kak Naila. Sebelumnya kita enggak pernah ketemu ya. Sudah, nah pada sore hari ini kita belajar bahasa Indonesia di bab 4 tentang peristiwa dalam kehidupan. Sudah dibuka belum modulnya Darren? Sudah. Nah, coba diperhatikan. Pernahkah kamu perhatikan peristiwa yang terjadi denganmu atau di sekelilingmu? Misalnya, kamu bangun setiap pagi, mandi, sarapan, berpamitan kepada orang tua, berangkat ke sekolah, lalu belajar di sekolah bersama guru dan teman-teman. Semua rangkaian kejadian itu kita sebut peristiwa dalam kehidupan. Lalu di bab pertama ada menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Teks fiksi itu teks apa Darren? Coba. Teks fiksi. Ada ya. Apa? Teks? Teks fiksi apa? Teks fiksi yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Teks fiksi adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Contohnya, contohnya apa aja misalnya? Teks fiksi dan non fiksi. Kalau teks fiksi itu berdasarkan kejadian yang tidak nyata. Kalau teks non fiksi berdasarkan kejadian yang nyata. Contohnya apa kalau teks fiksi? Teks fiksi. Teks fiksi. Kerpen. Lalu. Lalu ya. Lalu. No? Kerpen. Novel. Lalu, apa lagi? Satu lagi aja. Dan? Dan apa? Dan? 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 Hah? Ben? Fabel itu apa? Cerita apa? Hah? Fabel, cerita tentang hewan-hewan itu loh, tahu tidak? Ingat tidak? Ingat. Belum ingat. Belum ingat. Tahu tidak perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi ya, Pak? Nah, teks non-fiksi adalah kembalikannya dari teks fiksi. Teks yang berdasarkan kejadian nyata. Contohnya? Contohnya apa? Contohnya? Contohnya? Contohnya apa? Buku pelajaran. Buku ini, modul ini. Contohnya ini pelajaran. Buku itu ya? Paham tidak? Buku pelajaran. Apa masih bingung? Paham atau masih bingung? Bingung? Coba ditulis dulu. Ditulis dulu. Teks fiksi adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Contohnya cerpen, novel, dan fable, khayalan. Berdasarkan khayalan. Atau berdasarkan khayalan. Jadi, kalau teks fiksi itu ceritanya biasanya kita buat sendiri. Kita berhayal sendiri. Berdasarkan imajinasi kita. Kalau teks non-fiksi, teks yang berdasarkan kejadian nyata. Misalkan buku pelajaran. Lalu ada lagi, apa itu namanya cerita-cerita masa lampau. Cerita-cerita masa lampau itu misalkan cara menjadi orang yang sukses. Itu kan berdasarkan kejadiannya yang nyata. Dari paham tidak antara teks fiksi sama teks non-fiksi? Yang sukses. Kalau fiksi, tidak berdasarkan kejadian nyata. Kalau non-fiksi, berdasarkan kejadian nyata. Sudah, paham Darren? Sudah, paham. Paham. Sekarang coba Darren baca halaman 58 itu. Tentang gadis penjajah tikar karya Tikanita M. Tahir. Coba Darren baca. Baca dalam hati apa baca yang keras? Terima kasih. Terima kasih. Sedih. Jadi, sebut peristiwa desa dan Sudah, yang ini loh yang gadis penjajat ikan itu loh Nggak aneh lah Nggak dengar suara Darren Darren baca yang mana? Ini biasanya dari bawah ini kayaknya Iya Darren baca cerita gadis penjajat ikan Darren cerita baca cerita gadis penjajat ikan dengan pakaian sederhana seorang anak menjajakan ikan dari plastik kepada para pengunjung ke pengunjung lain di sebuah taman Tau Ia terus menawarkan tikarnya Pak mau sewa tikar katanya pada Pak Umar Berapa harga satu lembar tikarnya tanya Pak Umar 5.000 rupiah Pak jawabnya dengan suara lembut Bagaimana kalau Bapak ambil 3.000 rupiah 3.000 rupiah tanya Pak Umar lagi Gadis itu diam sejenak Kemudian Ia pun berkata Baiklah kalau begitu silahkan pilih Pak Pak Umar memilih tikar plastik yang akan disewa yang sederhana seorang Daryl mau lanjutin lanjutin ceritanya Iya boleh Oke Yang itu Kamu sekolah Yang halaman 59 Yang atas sendiri Deren coba baca Kenapa kamu menyewakan Ciket pasti gini Saya harus membantuin Saya mau bertanya lagi Apa yang mencari uang Jawab gadis itu pelan Mendengar cinta gadis tersebut Auman melihat Diambilnya Beberapa lembar uang 20 ribuan Lalu diberikannya Kepada gadis kecil itu Pak maaf Saya tidak boleh menerima uang Jika tidak bekerja Katanya sambil Mengelengkan Kepala Mengapa Tanya Pak maaf Heran Kata ibu Saya boleh menerima uang Kalau memang Hasil bekerja Saya tidak boleh Meminta Belas Kasian dari orang Jawab gadis itu Mendengar Mendengar Perkataan gadis itu Pak maaf Semakin terharu Ia tahu Kalau gadis kecil itu Seorang Yang berbudi Bubur Begini saja Kalau memang Harus Terus ya Sekarang Berarti Bapak Beserta Wajah Tolong kamu Bawakan rantang Ini Kita akan Makan Kita akan Makan Bersama Di bawah Pohon Yang rindang Itu Kata Pak Umar Ramah Pak Umar Dan keluarga Menuju Ke bawah Pohon Yang rindang Tersebut Mereka Pun mengelengkakan Pasti Yang baru Saja Selanya Dari Sekin Isus Pun diajak Untuk Makan Bersama Setelah Deren Baca Gadis Penjajah Tikar Cerita Tentang Gadis Penjajah Tikar Lalu Peristiwa Atau Tindakan Yang terdapat Pada Sekin Itu Apa Ajar Ini Apanya Sebentar ya Dengar Ada Empat Langkah Jaren Dengar Jaren Dengar Ya Teks Feksi Adalah Feksi Tidak Berdasarkan Jalan Nata Atau Sudah Contohnya Chat Pen Novel Dan Fabel Lalu Contohnya Buku Pelajaran Contohnya Buku Pelajaran Sudah Dibulus Belum Sama Deren Deren Sudah Sudah Tulis Belum Sudah Sudah Nah Itu Di halaman 59 Ada Bacaan Setelah Membaca Certen Berjudul Gadis Penjaga Tikar Dan Melihat Beberapa Kata Kungkinya Kata Kungkinya Itu Yang Tulisan Warna Ungu Tahu Tidak Deren Tahu Ya Kamu Dapat Mengetahui Bahwa Ada Beberapa Peristiwa Dalam Cerita Tersebut Sampai Sini Paham Deren Paham Yang Pertama Kata Kunci Yaitu Yang Warna Ungu Seorang Anak Menawarkan Tikarnya Kepada Pak Umar Bisa Dilihat Tulisan Yang Beda Warna Ini Selain Warna Hitam Itu Merupakan Kata Kunci Yang Sudah Ditandai Yang Warna Ungu Itu Ya Lalu Di Peristiwa Kedua Pak Umar Memilih Tikar Plastik Yang Akan Disewah Dan Timbul Rasa Kasihan Terhadap Gadis Itu Dalam Teks Tersebut Yaitu Ada Gadis Itu Pak Umar Memilih Tikar Plastik Dan Ada Rasa Tak Tega Terhadap Gadis Itu Itu Peristiwa Kedua Paham Paham Tidak Paham Paham Lalu Pak Umar Bertanya Kepada Gadis Kecil Itu Tentang Dirinya Dan Keluarganya Dan Gadis Kecil Pun Bercerita Kepada Pak Umar Tentang Ayah Ibunya Dalam Cerita Itu Ayah Kenapa Sehingga Gadis Kecil Itu Membuat Apa Menjadi Berjualan Menyewakan Tika Ayah 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 Meninggal Gadis Itu Berjualan Untuk Apa Untuk Bantu Bapak Bapak Tolong Bawakan Bantu Bapak Ini ada Teks Di halaman 59 Urutan Nomor Urutan Cerita Nomor 6 Bapak Belah Lama Meninggal Untuk Itu Saya Harus Membantu Ibu Untuk Mencari Uang Nah Mengapa Gadis Gadis Itu Apa Itu Menjual Tikarnya Untuk Apa Karena Dia Untuk Membangkit Ibunya Untuk Mencari Uang Karena Bapaknya Selah Lama Meninggal Paham Tidak Paham Lalu Berikutnya Pak Umar Terharu Mendengar Cerita Gadis Itu Peristiwa Selanjutnya Dalam Ceripan Tersebut Adalah Pak Umar Memberikan Uang Kepada Gadis Kecil Itu Namun Gadis Kecil Itu Tidak Mau Menerimanya Lalu Pak Umar Menawarkan Gadis Itu Untuk Membawakan Rantang Berisi Makanan Dan Gadis Kecil Itu Pun Menyanggup Pinyak Peristiwa Terakhir Gadis Kecil Diajak Untuk Makan Bersama Keluarga Pak Umar Nah Dalam Step Itu Yang Beda Warna Yang Warna Ungu Itu Kan Mendengar Cerita Gadis Tersebut Pak Umar Merasa Terharu Pak Umar Merasa Kasihan Terhadap Anak Tersebut Diambil 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 Beberapa Lembar Uang Nah Setelah Mendengar Cerita Tentang Gadis Itu Pak Umar Itu Ngasih Uang Terus Gadis Itu Tetapi Gadis Itu Menolak Pemberian Pak Umar Karena Apa Karena Pesan Ibunya Tidak Boleh Menerima Uang Jika Tidak Beker Paham Tidak Darren Tidak 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 Boleh Menerima Uang Tidak Boleh Menerima Uang Jika Dia Tidak Bekerja Itu Pesan Ibunya Gadis Kecil Itu Terhadap Gadis Kecil Itu Paham Tidak لل Tidak 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 Sudah. Sudah. Darren paham tidak sampai sini tentang urutan peristiwa? Urutan peristiwa. Paham dikit. Kan, coba Kak Nairah jelaskan lagi ya. Kan di dalam jaraknya itu bercerita tentang gadis penjajat ikan. Ya. Lalu, ada teks yang berwarna-warna ini. Itu merupakan kata kunci. Kata kunci untuk mengurutkan peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Sehingga menjadikan satu paragraf, satu cerita. Paham? Sunyanya tidak stabil ya. Paham tidak Darren? Susunan cerita. Bagaimana menentukan susunan cerita? Ada empat langkah. Coba diperhatikan grup chatnya ya, adik. yang harus dilakukan dalam menentukan urutan peristiwa pada seks fiksi. Ada empat langkah yang harus dilakukan dalam menentukan urutan peristiwa pada seks fiksi. Internetnya, maaf ya. Pak Nairah tulis ya. Darren tulis ya. Ada empat langkah yang harus dilakukan dalam menentukan urutan peristiwa pada seks fiksi. Untuk menentukan kata kunci atau kata-kata yang berwarna. Itu ada empat langkah caranya. Yang pertama, membaca cerita hingga tuntas atau selesai. Lalu yang kedua, menentukan hal-hal yang penting. Yang ketiga, tulis kembali hal-hal yang sudah ditentukan atau hal-hal yang penting. Daren tulis. Saya tulis. Saya tulis. Jadi, ada empat langkah yang harus dilakukan dalam menentukan peristiwa pada teks fiksi. Yang pertama, yang ini. Membaca cerita hingga tuntas atau selesai. Selamat menikmati. Lalu yang kedua, menentukan hal-hal yang penting. Menentukan hal-hal yang penting. Menentukan hal-hal yang penting. Selamat menikmati. Tiga, tulis kembali hal-hal yang sudah ditentukan atau hal-hal yang penting. Yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan. Atau hal-hal yang penting. Atau hal-hal yang penting. Nomor empat. Nomor empat. Susunlah kembali peristiwa tersebut. Susunlah kembali peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut. Sudah. Nah, untuk menemukan kata kunci, kata yang berwarna, itu ada empat langkah caranya. Yang pertama apa? Coba Darren baca. Yang pertama? Membaca cerita. Baca cerita hingga kumpas atau selesai. Atau selesai. Lalu yang kedua? Yang kedua apa? Menentukan hal-hal yang penting. Kembali hal-hal. Yang kedua, menentukan hal-hal yang penting. Lalu yang ketiga, tulis kembali. Kembali hal-hal yang sudah dikumpulkan atau hal-hal yang penting. Lalu nomor empat. Susunlah kembali peristiwa tersebut. Lalu Darren buka halaman 60. Next, halaman selanjutnya. Sudah. Ya, sudah. Dengan susunan lainnya, peristiwa dalam cerpen dapat disajikan dalam bentuk urayan. Coba perhatikan nomor satu, urayan nomor satu. Seorang gadis kecil menawarkan tikar kepada Pak Umar. Seorang gadis kecil menawarkan tikar kepada Pak Umar. Lalu nomor dua. Lalu nomor dua. Nomor dua apa? Coba Darren baca. Pak Umar memiliki tikar plastik yang akan disewanya dan ditimbul rasa kasihan terhadap gadis itu. Ya, nomor tiga. Pak Umar bertanya kepada gadis kecil itu tentang dirinya dan keluarganya dan gadis kecil itu pun bercerita kepada. Tentang ayah dan ibunya. Tentang ayah dan ibunya. Lalu nomor empat. Kak Umar ada cerimu toreju np kak. K원 Umar terhadapvak. Lalu orb setiap kali. Halo Darren. Sinyalnya kak stabil ya. Oke. Kami ditutup walaupun�� bahasa Fiala. Next, nomor empat, Darren. Coba dibaca lagi. Pak Umar. Pak Umar terlalu mendengar cerita gadis kecil itu. Nomor lima. Pak Umar memberikan uang kepada gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu tidak mau menerimanya. Tidak mau menerimanya. Nomor enam. Pak Umar. Pak Umar menawarkan gadis makanan dan gadis kecil yang menyanggupinya. Lalu nomor tujuh. Gadis kecil itu. Nama suara Pak Umar. Jadi, dari teks nomor satu sampai teks nomor tujuh, itu adalah urutan cerita, susunan cerita dari gadis penjajah di karya atau tidak. Sama atau tidak, Darren. Coba diperhatikan. Sama. Sama. Iya, Pak. Sama. Sampai sini Darren paham atau belum paham? Paham sih pengalaman tak terlupakan ya. Bagaimana? Pengalaman tak terlupakan. Iya. Belum, belum sampai situ. Sampai gadis penjajah tikar tentang peristiwa atau tindakan. Menentukan urutan peristiwa. Darren sudah paham apa belum? Belum. Belum. Cara menentukan. Cara menentukan kata kongki. Darren sudah paham atau belum? Kalau belum paham, belum pahamnya yang mana? Biar kakak jelaskan lagi. Ini ya. Yang mana? Iya, yang itu. Sudah paham atau belum? Cara menentukan urutan peristiwa. Iya. Paham? Dari info ya. Gimana? Gimana? Paham atau belum? Paham atau belum? Paham. Paham. Next, ke selanjutnya yang pengalaman tak terlupakan. Coba Darren baca. Pengalaman tak terlupakan. Oke. Aku naik ke panggung di aula sekolah. Namaku disebutkan oleh kepala sekolahku sebagai salah satu siswa berprestasi di sekolah. Tiba-tiba. Tiba-tiba, bu, kakiku tersandung tanaman hias yang ada di panggung saat aku tengah menuju ke tengah panggung. Gila. Sudah jam berapa ini? Tepat bangun. Terdengar sama-sama suara teriakan ibu. Ah, aku berninti batinku pagi ini. Aku bangun kesiangan. Sudah pukul 8 pagi dan aku masih setia dengan baju tidur di kamar tidurku. Aku panik. Aku bingung harus melakukan apa. Karena hari ini aku terlambat ke sekolah. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan mandi singkat. Setelah itu, aku segera bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ayo, next. Setelah itu, aku segera bersiap-siap berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa. Ibuku berpesan padaku. Tapi aku tidak mendengarnya karena suara ibuku kalah dengan suara napasku yang terengah-engah. Next. Aku berlari dua kali lebih cepat dari biasanya sambil meyakinkan diri bahwa aku masih bisa menjadi siswa terbaik di sekolahku. Waktu yang dibutuhkan untuk ke sekolahku hanya 5 menit. Tetapi untuk hari ini sepertinya hanya 2 menit. Setelah itu, aku tiba di depan pintu gerbang sekolah. Pintu gerbang sudah ditutup. Aku semakin panik. Aku mencari-cari satam yang biasanya menjaga gerbang sekolah. Tak lama, satam yang aku cari pun menghampiri, menghampiriku. Dia terlihat bingung. Tapi aku tidak peduli karena aku ingin segera masuk kelar. Tiba-tiba dia bertawa dan berkata, hari ini kan hari libur. Neng, astaga, aku benar-benar lupa. Akhirnya aku pun pulang sambil ketika aku malu. Pengalaman tak terlupakan. Berarti ceritanya ini tentang apa? Tanya, apa ya? Tentang apa? Tentang Tanya, tanya dari mana deh? Tentang Cila yang bermimpi ya? Ya, Cila bermimpi. Dia bermimpi, maju ke atas panggung. Lalu, dia tiba-tiba dibangunkan oleh suara teriakan ibunya. Yang dia kira itu adalah hari sekolah. Padahal hari libur ya. Lalu, dia tergesa-gesa nih, tergesa-gesa berangkat pergi ke sekolah sampai ibunya berpesan. Dia tidak mendengarkan karena takut terlambat pergi ke sekolah. Nah, di situ, di bawahnya dapat diperhatikan, salah satu ciri peristiwa atau kejadian yaitu sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Kalau peristiwa-peristiwa, cerpen pengalaman tak terlupakan dapat diketahui dengan memperhatikan latar cerita antara lain. Suatu pagi, Cila bermimpi menjadi siswa berprestasi. Lalu, nomor dua, ibu Cila memanggil Cila pagi hari itu. Nomor tiga, Cila bangun kesiangan dan tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Cila tiba di depan sekolah, lalu nomor lima, berbang sekolah sudah terpulsi. Cila mencari-cari satpan sekolah. Di sekolah, satpan sekolah menginformasikan kepada Cila bahwa sekolah libur. Cila pulang dengan wajah tersipu malu. Itu menurut pengarang cerita, menentukan informasinya berdasarkan latar cerita, yaitu ada delapan. Kalau menurut Darren, tersipu malu. Kalau menurut Darren, urutan peristiwanya bagaimana? Gimana cari? Coba Darren cari urutan peristiwanya di teks pengalaman tak terlupakan. Saya coba Darren. Saya coba Darren. Pengalaman tak terlupakan. Terlupakan. Menurut Darren cari urutan peristiwa dalam teks pengalaman tak terlupakan. Nomor satu. Gimana Darren? Menurut Darren saja. Cerita yang pertama bagaimana? Bagaimana ya? Bagaimana? Cerita yang pertama kali itu satu hari ya? Iya. Pertama kali Cila bermimpi. Iya. Cila bermimpi. Pernah bermimpi. Bermimpi apa Cila? Cila. Bermimpi naik ke atas panggung sebagai siswa berpresentasi. Lalu nomor dua apa? Bermimpi naik ke atas panggung sebagai siswa berpresentasi. Bermimpi naik ke atas panggung sebagai siswa berpresentasi. Lalu urutan selanjutnya, urutan cerita selanjutnya yaitu apa? Selanjutnya. Cila. Cila terbangun. 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 Terbangun dengar suara. Dengar suara. Ibu. Lalu nomor tiga. Nomor tiga. Cila bangun ke siangan. Cila panik. Cila panik bangun. Karena bangun ke siangan. Lalu nomor empat apa? Nomor empat. Nomor empat. Cila. Segera. Segera. Mandi. 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 Dan bos Sofi. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Dan bersiap-siap. Berangkat. Berangkat. ke sekolah. Lalu nomor lima. Tila. Tidak. Mendengarkan. Pesan. Apa? Pesan. Ibu. Lalu nomor empat. Kila. Kila. Sesampai di sekolah. Sampai di sekolah. Gerbang. Terkunci. Gerbang terkunci. Lalu... Kila ngapain waktu gerbangnya terkunci? Kila. Kila. Kila segera pulang. Eh, belum. Setelah Pak Gerbang terkunci, mencari satpam sekolah. Mencari satpam. Lalu, Cila. Lalu, Cila. Lalu, Cila. Lalu, Cila. Lalu, Cila. Kalau hari ini. Hari ini. Sibur. Terus, Cila pulang. Cila pulang. Sambil. Sambil. Sipu malu. Sipu malu. Mencari urutan peristiwa dalam teks pengalaman tak terlupakan. Yang pertama, Cila bermimpi naik ke atas panggung sebagai siswa berprestasi. Ya. Lalu, yang kedua, Cila terbangun. Dengar suara terikan ibunya. Yang ketiga, Cila panik karena bangun kesiangan. Karena di pikiran Cila, ya itu dia harus pergi ke sekolah. Lalu, nomor empat. Cila segera mandi dan bersiap-siap berangkat ke sekolah. Nomor lima, Cila tidak mendengarkan pesan ibunya. Ibunya itu ingin mengatakan, Cila hari ini hari libur. Tetapi karena Cila terburu-buru itu tadi. Jadi, Cila tidak mendengarkan pesan ibunya. Lalu, nomor enam. Sesampainya di sekolah, gerbang terkunci. Gerbang sekolah terkunci. Lalu, Cila mencari satpam untuk membukakan gerbangnya. Karena di pikiran Cila, ya itu ia terkunci karena ia terlambat sekolah. Lalu, Cila lupa. Lapan, Cila lupa. Kalau hari ini hari libur, Cila lupa. Dan dibilangin sama satpamnya. Hari ini kan hari libur, gitu. Lalu, Cila pulang sambil tersipu. Ma? Cila malah. Sampai sini, Darren paham tidak tentang mencari urutan peristiwa dalam teks fiksi? Apa masih bingung? Masih paham. Paham. Paham apa masih bingung? Paham. Paham. Kalau paham, next dibuka halaman 62. Sudah. Sudah. Kalau sudah, coba dijawab. Yang A itu ada lima pertanyaan. Coba dijawab, ya. Ya. Halaman 63. Halaman 63. Halaman 62 sampai 63, ya. 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Sudah. 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 Terima kasih. 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 Lalu seseorang kongkol akan berenang mendekat bila melihat bulu ayam. Mendekat bila melihat bulu ayam. Bulu ayam. Lalu nomor tiga, peristiwa yang menggambarkan penyesalan ibu dalam kerpen. Apa? A. Ibu menyesal telah berlaku tidak adil dan berjanji akan mengubah sikapnya. Ibu menyesal telah berlaku tidak adil dan berjanji akan mengubah sikapnya. Lalu nomor empat, peristiwa yang menyebabkan ibu menyesal. Ibu sangat terkejut ketika mengetahui nilai indah lebih besar dari putranya. Ibu sangat terkejut ketika mengetahui nilai indah lebih besar dari putranya. Karena putranya itu anak sayangan ibu ya? Lalu nomor lima, amanat yang tersandung dalam kerpen tersebut apa? Berlakulah adil pada siapapun. Yang? C. Berlakulah adil pada siapapun. Sampai sini Darren paham atau tidak? Paham. 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 Bentar ya. Sudah ditulis ini semua? Sudah. Sudah. Kayaknya belum ditulis. Belum ditulis yang mana? Belum ditulis. Belum ditulis. Belum ditulis. Liksatnya. mau tulis dulu mau tulis dulu apa gimana Darren mau tulis dulu apa gimana Darren tulis dulu tulis dulu ya ditulis dulu oke nah ini yang mana? yang empat langkah ini yang ini aja yang ditulis Darren nomor tiga ya yang ini loh yang teks fiksi teks non fiksi sudah lalu empat langkah empat langkah yang harus dilakukan dalam menentukan urutan peristiwa Darren tulis yang melakukan sudah ditulis belum? belum ditulis tapi bingung soalnya yang empat langkah harus dilakukan dalam menentukan urutan peristiwa pada teks fiksi empat langkah yang harus dilakukan yang harus yang harus dilakukan dalam jalan menentukan yang menentukan yang menentukan urutan peristiwa peristiwa pada teks fiksi peristiwa pada teks fiksi yang pertama yang pertama pertama ya ini membaca cerita hingga tuntas atau selesai sudah ditulis sudah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Naila akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.